Di Treskrimumpolda Metro Jaya, melakukan penggeledahan dan pembongkaran dua kuburan di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pembongkaran ini merupakan rentetan dari kasus keluarga diracun di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Menurut Kapolres Cianjur, AKBP Doni Hermawan, ada dua titik pembongkaran, yakni di rumah Wowon dan rumah Solehim yang merupakan pelaku pembunuhan sekeluarga di Bekasi dengan cara diracun. Berdasarkan informasi dari internal kepolisian, ada satu korban lain yang dibuang ke laut. Dengan demikian, jumlah korban yang ditemukan polisi di ruang pelaku berjumlah lima orang. Guru Permadi, Cianjur, Jawa Barat. Dan pemirsa untuk mengetahui update terkini terkait dengan kasus pembunuhan berantai 6 tewas di Cianjur, kita akan bergabung bersama dengan rekan Guru Permadi langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Guru, bagaimana tentunya polda Metro Jaya mengungkap motif kasus pembunuhan berantai ini dan bagaimana dengan pencarian satu korban yang dikabarkan di buang ke laut ini, Guru? Ya, terima kasih rekan Elisa dan selamat sore pemeriksa di sini. Saat ini saya tempat, di tempat saya berdiri, di tempat di belakang saya. Ini adalah rumah dari salah satu tersangka, yakni Solihin, yang di mana tadi pagi polisi dari di Reskrim Polda Metro Jaya melakukan pembungkaran. Di rumah Solihin ini sendiri, polisi mendapati ada dua jenazah yang dikubur di bagian belakang rumah. Nah, di atas kuburan itu oleh pelaku ditutupi dengan kandang ayam sehingga warga sekitar dan tetangga yang cukup berdekatan sekalipun bahkan tidak merasa curiga sama sekali. Sementara di rumah Ho Won, tersangka utama yaitu ditemukan satu jenazah yaitu yang diduga masih anak-anak dan masih berusia dua tahun. Berdasarkan informasi yang saya terima di lokasi bahwa korban yang berusia dua tahun tersebut itu adalah salah satu anak dari Ho Won itu sendiri. Nah, akan tetapi istri Ho Won yang tinggal di rumah tersebut sama sekali tidak mengetahui atau melihat adanya gelagat yang mencurigakan baik dari Ho Won ataupun Solihin. Cuman memang saya sempat berbincang dengan warga setempat bahwa Ho Won dan Solihin ini memang setiap saat mereka memang selalu bersama. Jadi apapun kegiatan mereka, mereka selalu dilakukan berdua. Apakah itu sekedar ngobrol di depan rumah atau pergi ke luar kota. Hanya saja baik warga ataupun bahkan istri Ho Won sendiri sama sekali tidak mengetahui apapun aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ho Won dan Solihin. Nah, seperti kita ketuai bersama bahwa penggeledahan ini dan juga pembongkaran kuburan ini dilakukan oleh Dikres Krim Polda Metro Jaya merupakan pengembangan dari kasus tewasnya satu keluarga di Bekasi yang diduga diracun oleh Ho Won. Yang memang sudah ditangkap. Tadi juga sempat dihadirkan tersangka Ho Won dan Solihin. Cuman memang tidak tertangkap kamera cukup jelas karena polisi dengan cepat langsung membawa Ho Won dan juga Solihin ke Polda Metro Jaya kembali. Demikian juga dengan tiga jenazah yang diangkat dari rumah Solihin dan rumah Ho Won langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara di Kramatjati. Demikian, Elisa. Baik, terima kasih guru atas laporan Anda, pemirsa. Demikian laporan koresponden guru Permadi langsung dari Cianjur, Jawa.